Pemisai kataan jurnalis televisi IJTI Pengdajawa Barat menggelar program jurnalis nyantri di Pondok Pesantren Ulul Albab di kawasan Bojongkoneng, Kota Bandung. Selain memberikan ilmu ke jurnalistikan terhadap santri, program jurnalis nyantri ini juga bertujuan untuk memberikan bekal ilmu agama kepada para jurnalis televisi. Program jurnalis nyantri merupakan salah satu program yang selalu dilaksanakan Ikatan Jurnalis Televisi atau IJTI Pengdajawa Barat di bulan Suci Ramadhan. Untuk Ramadhan tahun 2023 ini, program jurnalis nyantri ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Ulul Albab di kawasan Bojongkoneng, Kota Bandung. Selain berbagi ilmu ke jurnalistikan dengan para santri, program jurnalis nyantri ini juga bertujuan untuk memberikan bekal ilmu agama kepada para jurnalis televisi. Dalam kegiatan ini juga IJTI Jabar memberikan uang santunan dan Al-Quran kepada para santri. Program jurnalis nyantri ini merupakan yang ketiga kalinya dan berawal dari keinginan para jurnalis televisi di Jawa Barat yang ingin berbagi manfaat dengan masyarakat melalui penyebaran informasi dan mendalami ilmu agama. Ini kegiatan ekonomi yang ingin berhubung dengan keinginan para jurnalis nyantri. Sekarang acara jurnalis nyantri ini kegiatan yang tiga kalinya, tiga tahunnya, bahwa kenapa sih menganggap keinginan para jurnalis nyantri. Jadi teman-teman jurnalis nyantri ini setiap hari dibarengi dengan kegiatan kegiatan kejurnalis nyantri. Dan setiap hari habis dengan kegiatan kejualan istrikan. Kita menggapai ini untuk memanfaatkan waktu satu hari di Pembangunan Pesantren untuk mengaji, memberikan kegiatan kemampuan, mencari nombor keagaman. Program jurnalis nyantri ini juga mendapat apresiasi dari Diskom Info Jawa Barat. Diskom Info mengharapkan kegiatan jurnalis nyantri ini bisa saling memberikan manfaat, baik buat jurnalis itu sendiri maupun sebaliknya. Program jurnalis nyantri ini akan terus rutin dilakukan pengurus IJTI Jabat. Program jurnalis nyantri ini juga dapat memberikan ilmu kejurnalistikan terhadap para santri.